Kalau saya masuk ke dalam kampus, dan saya misalnya masuk ke dalam suatu kelas, tidak lagi dosennya di depan, anak-anaknya duduk berbaris-baris mendengarkan dosen. Yang saya impikan adalah, saya misalnya berkunjung nih ke dalam satu kelas, masing-masing mahasiswa sudah kumpul dalam grup-grup kecil, sedang mengerjakan proyek bersama. Dan dosen beserta asistennya sedang berputar-putar ke masing-masing grup, memberikan kritikan, memberikan diskusi, menjawab pertanyaan secara kolaboratif, sebagai fasilitator pembelajaran yang sedang terjadi. Tapi anak-anak ini berkolaborasi dengan tim-tim mengerjakan proyek ini. Di tahun 2021 ini, Polibatam mengubah pembelajaran menjadi proyek, produk, problem-based learning. Ada beberapa proyek yang dikerjakan lintas angkatan, lingkas program studi, bahkan lintas jurusan. Ada empat langkah utama dalam transformasi pembelajaran ini, meyakinkan dosen bahwa mereka juga adalah pembelajar, sosialisasi, mengubah ruang kelas dan laboratorium menjadi workspace, membawa proyek untuk diselesaikan di workspace. Di paru pertama 2021, sebanyak 279 proyek dikerjakan di workspace. Sedangkan di paru kedua 2021, sebanyak 214 proyek dibawa ke workspace lagi. Sebanyak 14 proyek diantaranya berasal dari industri. Pada tanggal 8 hingga 9 Desember 2021, sebanyak 190 proyek yang terpilih ditampilkan dalam PBL Expo. Terdapat 12 kategori proyek yang ditampilkan dalam Expo tersebut, yaitu sistem otomasi, robotika dan kecerdasan buatan, IoT, animasi dan videografi, aplikasi web dan mobile, jaringan dan keamanan cyber, teknologi tepat guna, proses manufaktur, produk fabrikasi, konsep desain, layanan dan jasa usaha, serta karya tulis ilmiah. Mahasiswa sangat antusias untuk menampilkan dan menceritakan apa yang dikerjakannya. Berbagai proyek dikerjakan dari yang bekerjasama dengan industri besar, seperti West Management System di PT. Philip Industries Batam, ataupun dengan masyarakat seperti Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar, untuk proyek pembuatan pengukur PH air, sampai dengan proyek-proyek yang berorientasi dengan pengembangan produk. Pada kesempatan tersebut, kami mengundang industri sekaligus menjadi juri untuk menentukan proyek mana yang terbaik. Ini memang masih istiar awal dengan target utama adalah menumbuhkan atmosfer industri di kampus. Pelaksanaan PBL di Politenik Negeri Batam terus disempurnakan agar pembelajaran semakin menyenangkan, lebih mengasasok skill, menambah portfolio mahasiswa, dan utamanya relevan dengan lingkungan. Terima kasih telah menonton!